Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh She has to study a lot She tried to study in her room Her baby brother kept crying It was too late She called not concentrate She went to a coffee shop People were always talking The blender was too noisy She called not concentrate She went to the library Libraries are usually quiet This one was different The kids are loving Lauren did not want to be mean to them She left the library She went to the park Birds started to poop on her Her hair was a mess She went back home She took a shower She had an idea She bought her booth to the bedroom She studied in there Oke teman-teman, sebelum kita mulai terjemahkan, mari kita lihat dulu kosa kata dalam teks tersebut Vocabulary Kosa kata Finding Menemukan Place Tempat For Untuk Study Belajar Has Memiliki Test Ujian Very important Sangat penting Study a lot Belajar banyak Try Mencoba Her room Kamarnya Baby brother Adik laki-laki Kept crying Terus menangis Too loud Terlalu keras Cold not Tidak bisa Concentrate Konsentrasi Wentz Pergi Coffee shop Warung coffee People Orang-orang Always Selalu Talking Berbicara Atau mengobrol Noisy Berisik Library Perpustakaan Usually quiet Biasanya sepi This one Yang satu ini Difference Berbeda Kids Anak-anak Loving Tertawa Let's Meninggalkan Pork Taman Bird Burung Pup on her Mengotorinya Her hair Rambutnya Mask Berantakan Back home Kembali pulang Took a shower Mandi Head Memiliki Idea Ide Pod Membawa Her book Bukunya Bedroom Kamar mandi Studied Belajar In there Di sana Oke kita akan coba menerjemahkan teks ini secara kalimat ya ke dalam bahasa Indonesia Finding a place for study Menemukan sebuah tempat untuk belajar Lauren has a test Lauren memiliki ujian It is very important Ini sangat penting She has to study a lot Dia harus banyak belajar She tried to study in her room Dia mencoba belajar di kamarnya Her baby Brother Kept crying Adik laki-lakinya terus menangis It was too loud Itu terlalu keras She could not concentrate Dia tidak bisa berkonsentrasi Dia tidak bisa berkonsentrasi She went to a coffee shop Dia pergi ke sebuah kedai kopi People were always talking Orang-orang selalu berbicara The blender was too noisy Blendernya terlalu berisik She could not concentrate Dia tidak bisa berkonsentrasi Berikut kata-kata penting dalam teks ini ya Yang harus kita tahu Yang pertama adalah Very important Artinya sangat penting Cat crying Terus menangis Concentrate Berkonsentrasi Talking Berbicara Too noisy Terlalu berisik Oke kita lanjutkan ya She went to the library Dia pergi ke perpustakaan Library are usually quiet Perpustakaan biasanya sepi This one was different Yang satu ini berbeda The kids were loving Anak-anak itu tertawa Lauren did not want to be mean to them Lauren tidak ingin bersikap jahat kepada mereka She left the library Dia meninggalkan perpustakaan She went to the park Dia pergi ke taman Bird starts to poop on her Burung-burung mulai mengotorinya Her hair was a mess Rambutnya berantakan She went back home Dia kembali ke rumah She took a shower Dia mandi She had an idea Dia punya ide She bought her book to the bread room Dia membawa bukunya ke kamar mandi She studied in there Dia belajar di sana Berikut ini Kosa kata penting dalam teks ini Yang pertama adalah Library Artinya perpustakaan Diverance Berbeda Loving Tertawa A mess Berantakan Took a shower Mandi Bedroom Kamar mandi Berikut ini adalah terjemahan lengkap dalam bahasa Indonesia Kita baca ya Menemukan tempat untuk belajar Lauren memiliki ujian Ini sangat penting Dia harus banyak belajar Dia mencoba belajar di kamarnya Adik laki-lakinya terus menangis Itu terlalu keras Dia tidak bisa berkonsentrasi Dia pergi ke sebuah kedai kopi Orang-orang selalu berbicara Blendernya terlalu berisik Dia tidak bisa berkonsentrasi Dia pergi ke perpustakaan Perpustakaan biasanya sepi Yang satu ini berbeda Anak-anak itu tertawa Lauren tidak ingin bersikap jahat kepada mereka Dia meninggalkan perpustakaan Dia pergi ke taman Burung-burung mulai mengotorinya Rambutnya berantakan Dia kembali ke rumah Dia mandi Dia punya ide Dia membawa bukunya ke kamar mandi Dia belajar di sana Alhamdulillah kita telah belajar Membaca dan menerjemahkan teks bahasa Inggris Dengan judul Menemukan tempat untuk belajar Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh